Intro Bupati Kabupaten Duga, Namiya Guijangge mengaku pembakaran pesawat Susi Air di Bandara Paro pada selasa lalu adalah KKB pimpinan Egyanus Kugoya Namiya menyebutkan pembakaran itu karena pesawat tersebut diduga akan mengangkut 15 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Distrik Paro, Kabupaten Duga Menurut dirinya, pasca pembakaran pesawat kelima belas pekerja proyek tersebut dibantu masyarakat melarikan diri ke dalam hutan dan berencana akan berjalan kaki ke Ibu Kota Kabupaten Duga di Distrik Kenyam Bupati Namiya mengaku sangat menyayangkan peristiwa ini dan berharap agar pilot Susi Air yang saat ini masih di Sandra KKB agar segera dibebaskan Saya minta dukungan dari Bapak Ibu kita semua semua masyarakat, Kabupaten Duga Toko Agama, Toko Kereja semua pihak, kami boleh berkati dengan tangan bersama-sama untuk membantu menyelamatkan Bilod Bilod itu dia orang baik, artinya sangat baik dia dari negara, dia orang di negeri lain negeri Selandia baru di sana dia datang untuk hanya melayani kita melayani masyarakat yang susah di kampung-kampung dia punya niat baik tetapi kita balas dengan kejahatan itu sangat tidak baik agama tidak pernah mengajarkan kita untuk kita saling membunuh segala macam tapi itu terjadi, sehingga saya pada kesempatan ini meminta kepada saudara Higianus Kogean dengan pasukannya untuk segera menyerahkan Pilod itu segera menyerahkan Pilod itu kepada kami kepada pemerintahan daerah supaya kita harus bebaskan dia karena dia kasihan, dia hanya melayani dia tidak melakukan sesuatu kejahatan terhadap masyarakat, terhadap mereka juga Pilod ini kasihan, Pilod ini mereka punya profesi hati, jiwa, raka, diri mereka-mereka persembahkan untuk melayani kita di Papua luar biasa pengabdiannya kita hitung secara matematika luar biasa mereka mengabdikan diri secara total 100% untuk melayani kita di daerah Dugan di Papua pada mempunyai pesawat-pesawat Pilod-pilod ini kalau Pilod-pilod ini tidak ada pakai apa kita membangun di kampung-kampung memelayani masyarakat di kampung-kampung kelayanan pendidikan, kesehatan ibu-ibu yang melahirkan di gunung sana di kampung sana kita mau selamatkan mereka dengan cara apa satu-satunya hanya pesawat sejati dari jalan lain sementara pilot-pilot dibunuh pesawat dibakar kemudian tukang-tukang lagi dibunuh digabung segala macam siapa yang mau membantu kita untuk membangun di sana balad pilot setidak salah tukang-tukang sesama itu tidak salah bangunan-bangunan tidak salah pesawat itu tidak salah tetapi kenapa harus melayani bakal main gunung dan lain sebagainya ini satu hal yang tidak baik saya sangat sedih sangat berhatiin dengan kondisi ini padahal kami orang juga juga ingin berkembang maju seperti sudah-sudah lain dalam bidang pendidikan kesehatan ekonomi bahkan pembangunan infrastruktur yang lain saudara-saudara yang lain kota-bupatan kota lain di Papua bahkan di Nusantara Republik ini mereka banyak sudah berjuang berkembang luar biasa sementara kami orang juga tidak bisa maju ini kenapa saya sangat menyesal dengan peristiwa-peristiwa seperti ini yang terjadi saya harapkan diketahui sebelumnya tim gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi 15 pekerja proyek pembangunan puskesmas yang sempat disandra oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB evakuasi 15 sandra KKB tersebut dilakukan dari Distrik Paro Kabupaten Nduga ke Kabupaten Mimika pada Rabu 8 Februari 2023 menggunakan dua helikopter milik TNI Polri yang dipimpin oleh Kapolres Nduga AKB Peroy Alexander bersama 20 anggota Ops Dami Kartens dan personil TNI Tim Liputan Batas Papua Terima kasih